Halo Assalamualaikum, pembaca tipsbajak.com dan tipsbajakmedia Ini adalah cara untuk lapor SPT Tahunan Badan untuk PT Perorangan Bagaimana untuk lapor SPT Tahunan Badan untuk PT Perorangan Baik, sekarang adalah 20 April Masih ada 10 hari lagi untuk lapor SPT Tahunan Badan Usahakan lapor sampai berhasil dan jangan sampai terlambat Karena terlambat, artinya 1 juta rupiah siap untuk Anda keluarkan Untuk bayar denda pajak Tahapannya adalah seperti ini, kita turn the point ya Tahapannya adalah seperti ini Untuk lapor SPT Tahunan Perorangan, tahapannya adalah Yang pertama, daftar akun DGP Online Anda harus bisa untuk daftar akun DGP Online Kemudian yang kedua adalah siapkan laporan keuangan Siapkan tanda tangan, sample Kemudian dan scan laporan keuangan itu menjadi bentuk PDF Langkah ketiga adalah pastikan laptop atau PC Anda Telah terinstall Adobe Acrobat Reader DC Jangan khawatir, Adobe Acrobat Reader ini adalah gratis Linknya ada di halaman e-form Anda Kemudian unduh file e-form SPT dalam bentuk e-form Lalu kemudian nomor 5 adalah isi SPT Tahunan Dari belakang, mengisi SPT Tahunan itu adalah dari belakang Dari lampiran 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan sampai dengan induk Setelah selesai, maka Anda perlu melakukan upload PDF laporan keuangan Kemudian masukkan kode verifikasi dan kemudian submit Nah, baik berikutnya adalah kita akan isi SPT Tahunan Badan secara online dengan menggunakan e-form Seperti disampaikan tadi, langkah-langkahnya adalah pertama perlu siapkan laporan keuangan Nah, laporan keuangan ini adalah minimal ada 2 Minimal ada 2, nomor 2 dan nomor 3 ini minimalnya Minimal ada nomor 2 dan nomor 3 ini Kenapa ada nomor 1, laporan peredaran usaha? Karena ini mengantisipasi jika Anda masih wajib bacak PPH final yang dikenakan omset setengah persen Jadi, timat kami bikin 3 laporan ini Yang pertama adalah laporan peredaran usaha Kemudian laporan laba rugi Dan kemudian adalah neraca Seperti apa bentuk laporan peredaran usaha? Seperti ini Silahkan Anda ketik di Excel Anda ketik di Excel Kemudian seperti ini Isi dengan omset Anda per bulannya Misal Januari adalah berapa omsetnya masukkan di sini Sekali lagi, peredaran usaha adalah sama dengan omset Sama dengan penjualan kotor Dan bukan Bukan penghasilan kotor Bukan laba kotor Apalagi laba bersih Bukan Namun Peredaran usaha adalah omsetnya Adalah omsetnya Atau Penjualan kotor Yang kedua adalah laporan laba rugi Silahkan Anda ketik di Excel seperti ini Ketik di Excel seperti ini Antara lain adalah penjualan Kemudian harga pokok Penjualan dikurangi harga pokok adalah laba kotor Kemudian masukkan unsur-unsur biayanya Biaya-biaya selama setahun berapa Masuk di sini Biaya-biaya lain ini akan terjumlahkan di sini Sehingga akan ketemu laba atau rugi bersih Sekian Di sini Kemudian Anda perlu akan mengurangkan PPH final PP23 Ini adalah setengah persennya Sehingga ketemu total laba atau rugi bersih berapa Di bawah silahkan dituliskan Kota, tanggal, dan direktur Inilah laporan ketiga Laporan ketiga adalah financial position report Atau laporan posisi keuangan Ini adalah kondisi Keuangan perusahaan Anda Per akhir tahun Per akhir tahun Kondisinya seperti apa Isinya adalah aset dan utang dan ekuitas Persamaan dasar akuntansinya adalah jumlah aktifa sama dengan utang plus ekuitas Aktifa di sini adalah aset Sehingga jumlah aktifa adalah 1.500.000 ekuitasnya dan utang adalah 0 ekuitas 1.500.000 1.500.000 sama dengan 1.500.000 Jadi sudah betul ya Silahkan Anda ketik di Excel Buat laporan seperti ini Lalu Laporan keuangan yang sudah Anda buat tadi Anda cetak Anda tanda tangan Kemudian Anda Kemudian scan jadi PDF Jadi PDFnya adalah nanti seperti ini Ini tampilannya Ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan Lalu ditanda tangan Kemudian dicap di sini Setelah itu kita akan login ke DJP Online Pastikan Anda sudah punya akun DJP Online Untuk daftar akun ini Wajib hukumnya memiliki EFIN Jika Anda adalah baru pertama kali Belum pernah punya EFIN Anda harus datang langsung ke KPP tempat Anda terdaftar Sekali lagi untuk badan usaha Anda harus datang langsung ke KPP tempat Anda terdaftar Dan yang datang pun harus di rekturnya Jangan lupa datang membawa sampel ya Membawa sampel Foto-foto KTP, NBWP KTP, NBWP Dan juga disiapin aja itu akta pendirian Lalu Anda minta EFIN Setelah Anda minta EFIN Anda masuk ke halaman ini DJP Online Klik daftar di sini Gitu ya Klik daftar di sini Sudah Berikutnya Kita masuk dan unduh dan install Adobe Acrobat Reader DC Unduh dan install Adobe Acrobat Reader DC Lalu unduh file SPT tahunan dalam bentuk e-form PDF Kemudian isi SPT-nya Upload laporan keuangannya Lalu klik submit dan selesai Seperti itu pembaca dan pemirsa Untuk teknis pelaporannya ini Sudah ada videonya lengkap satu jam Kunjungi videonya di deskripsi di bawah Sehingga kesimpulannya adalah Untuk lapor SPT tahunan badan PT perorangan tahun 2023 Tangkah-langkahnya adalah seperti ini Daftar akun DJP Online Siapkan laporan keuangan Kemudian laporan keuangan itu Anda cetak Anda tanda tangani Anda stempel Lalu Anda buat jadi PDF Lalu laptop atau PC harus ada Acrobat Reader DC Kemudian unduh form Kemudian isi SPT tahunan Dari belakang sampai ke depan Dan upload laporan keuangan Dan terakhir adalah Masukkan kode verifikasi serta submit Praktik lengkap Ada di deskripsi di bawah Video selama 58 menit Versi lengkapnya Sekian semoga bermanfaat Jika ada yang masih ingin ditanyakan Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami Di Instagram Telegram TikTok Dan yang lain-lain Sekian semoga bermanfaat Salam sehat dan salam sukses selalu Dari tipsbajak.com Dan tipsbajakmedia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh